Halo semuanya, gimana sih kabar-barnasnya ini? Ay, ay, everything is good, ya. Kembali lagi di channel Filmmaker KW. Pada kesempatan kali ini, Filmmaker KW akan merangkum alur cerita film masak-masakan yang sangat seru sekali berjudul Cook Up Astrom. Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Di tengah-tengah gemerlapnya perkotaan, ada sebuah rumah makan bernama Rumah Makan Seven yang konon di rumah makan itu terdapat makanan yang enak dan legendaris. Hingga salah satu stasiun TV melikut kegiatan dari Gao Tianqi yang diketahui merupakan otak dari makanan-makanan enak di Rumah Makan Seven. Tak hanya jago masak, Gao pun orangnya sangat tegas terbukti ketika ada orang yang menyerepet antrian, Gao melarang orang itu untuk makan. Tak hanya itu, Gao pun orangnya sangat berbakti terutama kepada neneknya. Bahkan ia pun sering membuat masakan untuk nenek itu, tentunya Gao selalu masak dengan penuh ketelitian. Di malam itu juga, Gao mendapat kabar kurang mengenakan karena seorang bapak-bapak komplek mengatakan beberapa hari ke depan akan ada pembangun ruko mewah tepat di depan Rumah Makan Seven. Dan tentunya, mereka pun tidak tahu akan dibuat apa ruko mewah itu. Walaupun demikian, Gao tetap semangat tak terlepas dari dukungan teman-temannya yang terdiri dari Mei, Fan, dan Er Yong yang selalu ada di dekatnya. Di balik keramahan dan ketegasan dari sifat Gao, diketahui ia memiliki trauma untuk menjadi koki. Dikarenakan, ayahnya sendiri bernama Ko mengejeknya bahwa Gao tidak akan menjadi koki yang hebat. Tak hanya itu, Gao pun di umur 10 tahun harus ditinggalkan oleh ayahnya itu karena Ko akan merantau menjadi koki. Jadi, Gao dari kecil, 80% ia hidup bersama teman ayahnya, yaitu Paman Hong. Singkat cerita, keesokan harinya, seluruh orang dikanggitkan tiba-tiba muncul perayaan megah atas dibukanya restoran makanan-makanan barat bernama Restoran Stellar yang tepat di depan Rumah Makan Seven. Restoran ini bisa dikatakan sangat megah dan elegan tak terlepas dari interior yang sangat elegan. Dan juga, Stellar memiliki seorang set bernama Paul Ah yang sangat handal sekali memasak makanan barat. Bahkan, Paul pun sempat ditawari sebagai kepala koki di sebuah restoran terkenal di Perancis. Tetapi, Paul dan temannya bernama Mayok Lau memilih untuk kembali ke Tiongkok dan bekerja di Restoran Stellar. Tentunya, dengan adanya Stellar tepat di depan Rumah Makan Seven, jelas Mei dan kawan-kawan merasa terprovokasi dengan keberadaan mereka. Daripada ribut Godzilla, segitu kan, CEO Restoran Stellar lebih memilih jalan tengah dengan mengadukan skill di antara kedua koki Stellar dan Seven. Gau dan Paul ditantang memotong dan memfilet ikan salmon dengan sekembamuan mereka berdua. Yang tentunya, tidak heran Paul dan Gau sangat mudah sekali melakukan tantangan itu. Melihat dari hasil, bisa dikatakan Paul dan Gau skillnya seimbang. Dengan keberadaan Stellar yang berinovasi mendeberak makanan barat di wilayah itu, pengunjung pun banyak yang mendatangi Stellar. Tentunya, ini pun berpengaruh kepada Gau dan kawan-kawan yang sekarang mereka kehilangan pelanggan. Tentunya juga, ketagangan pun sering terjadi di antara pegawai Stellar dan kawan-kawan Seven. Tak hanya itu, pemasok bahan-bahan masakan pun yang dulunya memasok kepada Restoran Seven, tapi sekarang lebih memilih diberikan kepada Stellar yang tentunya dibayar dengan nominal tinggi. Di tengah-tengah kondisi Restoran Seven yang sangat kacau, untungnya Gau berhak mewakili Restoran Seven, diajang pencarian bakat memasak yang di mana kompetisi itu dipilih oleh masyarakat. Dan kebetulan, lawan yang akan Seven hadapi adalah Stellar yang tentunya Gau kembali lagi akan bertarung melawan Paul. Kompetisi ini sebenarnya hanya level bawah, dan ke depannya mereka akan bertarung dengan seorang dewa masakan yang ternyata adalah Kho, ayah dari Gau. Kho pun diberikan pertanyaan oleh seorang paparazzi tentang Gau yang memiliki nama yang satu marga dengannya. Dalih-dalih mengakui bahwa Gau anaknya, Kho malah menyangkal dan cabut dari interview itu. Emang sampah. Sementara itu, Restoran Seven ketagangan Mayo yang merupakan teman Paul. Tujuan Mayo ke situ untuk mengundang Gau dan Mei untuk makan di Stellar. Tidak ingin menolak undangan itu, Gau dan Mei datang ke Restoran Stellar sesuai dengan undangan. Mereka dibingungkan dengan menu-menu yang sangat tidak familiar bagi mereka. Mei pun gak habis pikir lah gak berselah mau pilih apa aja kan gak ngerti gitu kan. Di menu pertama, Gau dan Mei heran mereka hanya diberi telur ceplok dengan bumbu saja tidak ada yang spesial. Namun pas dimakan, ternyata itu bukanlah telur ceplok melainkan kondimen-kondimen buah yang dimix menjadi satu mirip telur ceplok. Gau pun semakin heran dengan masakan-masakan yang dibuat Paul. Di menu kedua, mereka lagi-lagi dikagetkan karena hanya diberi pot berisi tanah dan sayur yang belum jadi. Namun ternyata, pot itu hanya persentase saja dan ketika diguyur air, sayur-sayur itu akan tumbuh menjadi sayur segar. Berasa tertipu dengan persentase-persentase ini, Gau pun lari ke dapur dan lagi-lagi menantang Paul karena menurutnya makanan-makanan yang dibuat Paul tidak memikirkan temperatur suhu dan juga hanya mengunggulkan persentase saja. Berasa tertantang, Paul pun sebaliknya menantang Gau untuk masak daging Wahyu Alima. Tentunya, sudah tidak heran Gau bisa memasak dengan sangat cepat, praktis dan tentunya makanan tradisional. Sama halnya dengan Paul yang memasak dengan style barat yang penuh dengan presentase elegan. Dan lagi-lagi, bisa dikatakan skill dari mereka seimbang. Singkat cerita, Gau ditelepon oleh Paman Hong untuk ketemuan dengannya. Yang ternyata, tujuan memanggilnya Paman Hong mempertemukan dengan ayah Gau, yaitu Ko. Tentunya, Gau pun tidak mengagap Ko sebagai ayah. Sebaliknya dengan Ko yang malah merendahkannya bahwa Gau tidak bisa mengalahkannya dan hanya Koki Jalanan saja. Merecepan perkataan goblok bapaknya itu, Gau pun menantang Ko bahwa ia kelak akan mengalahkannya dan membuktikan Koki Jalanan bisa mengalahkan Dewa Masak. Nah gini dong. Pada keesokan harinya, kompetisi Masak Stellar vs. Seven pun sudah diselenggarakan. Yang tentunya, mempertemukan Gau vs. Paul. Barang siapa yang menang dalam pertarungan ini akan pergi ke Makau melantang Kok Sang Raja Dewa. Gau dan Paul, mereka berdua sama-sama masak sesuai dengan ciri khasnya. Gau dengan masakan Tiongkok tradisional, sebaliknya dengan Paul yang memasak makanan barat. Pertarungan pun begitu sengit, hingga skill dari mereka berdua sudah mulai terlihat. Waktu pun sudah berakhir. Paul dengan makanan penutup yang sangat elegan dan mewah. Gau dengan makanan tradisional Cina yang memiliki karakter dan ciri khas. Juri pun kebingungan sampai-sampai memberikan nilai seimbang untuk kedua hidangan. Namun kompetisi tentunya harus memiliki pemenang. Setelah difikir-fikir oleh juri, juri akhirnya menentukan bahwa makanan Paul yang berhak menang di duel masakan ini. Jelaslah, ini pun menjadi beban mental bagi Gau yang harus kalah dari saingan sengitnya itu. Saking galaunya, ia pun sudah beberapa hari tak menginjakan kakinya di Restoran Seven. Untungnya, Paman Hong mengerti dengan keadaannya dan sepontan menemui Gau yang dikala bad mood sering main dingdong. Paman Hong menasehati Gau bahwa ini hanyalah kompetisi, pasti ada menang, pasti ada kalah. Tak usah difikir karena semuanya akan berjalan baik. Di sisi lain, Paul yang menang dalam kompetisi, dalih-dalih diberi apresiasi, ia malah dihianati oleh rekan bisnisnya sendiri, yaitu pemilik Restoran Stellar dan juga teman terdekatnya sendiri, yaitu Mayo. Yang secara diam-diam, Mayo telah mencuri beberapa resep dari Paul. Dan juga, pemilik Stellar secara mentah-mentah menendang Paul dari Restoran Stellar. Goblo! Tentunya, Paul pun sangat kecewa sekali dengan hal ini dan dikala kecewa, Paul sering mabok-mabok sekaligus menghayal. Di situ pun, kebetulan Gao melewat ke situ dan sepontan menemui Paul menanyakan masa pemenang malah mabok-mabokan. Paul pun menjelaskan kepada Gao tentang kekecewaannya terhadap Stellar yang mengkhianatinya. Bahkan, ia pun sudah bermimpi menjadi dewa masak mengalahkan Ko. Sama dengan Gao yang mengatakan sebenarnya dewa masak yaitu Ko merupakan ayah kandungnya. Tapi, Gao tidak menganggap ia ayah dan hanya menganggap Ko sebagai lelaki egois. Gao hanya ingin membuktikan kepada Ko bahwa dirinya bisa sukses. Mendengar percakapan di antara mereka, Gao pun bersama Paul menyadari bahwa kesamaan skill di antara mereka akan berpadu jika menjadi satu. Kemudian, mereka berdua pun pulang ke Restoran Seven namun ternyata pemilik Stellar sudah stay di situ untuk menawar tanah Restoran Seven. Tentunya, Paman Hong menolak hal itu. Tak hanya itu, pemilik Stellar pun kaget melihat Paul yang bersekongkol dengan Gao. Paul pun mengatakan ia akan kembali lagi ke kompetisi dewa masak mewakili Restoran Seven karena hak kompetisi hanya di tangan Koki bukan restoran. Tentunya, ini pun meridikan bagi Restoran Stellar. Paul ingin Gao bersatu dengannya membentuk formasi Koki. Dengan penuh happy, mereka pun setuju untuk bergabung. Di hari-hari sebelum kompetisi, Paul bersama Gao, mereka berdua saling bagi-membagi tentang wawasan memasak. Paul yang hebat di makanan barat dan Gao yang hebat di makanan tradisional. Mereka pun perlahan bisa melengkapi dengan kekurangan dan kelabihan di antara mereka. Sikat cerita, hari kompetisi melawan dewa masak pun sudah dimulai. Sebelum melawan Kok Sang Dewa Masak, Gao dan Paul masuk ke tahap penyisihan yang tentunya ini menjadi rintangan pertama bagi mereka. Dengan perpaduan hebat antara Gao dan Paul, juri memutuskan makanan mereka sebagai pemenangnya di babak ini. Dan selanjutnya, Gao ataupun Paul berhak melawan dewa masak yaitu Ko. Tapi peraturannya hanya seorang saja yang diperbolehkan masak melawan Ko. Menjadari bahwa masak melawan Ko adalah suatu dendam dan pembuktian kepada ayah, Paul pun rela menyerahkan tantangan selanjutnya kepada Gao. Hal ini pun yang menjadi persahabatan di antara mereka semakin dekat. Singkat cerita, pada malam esoknya, Gao versus Ko pun dimulai dengan sangat meriah. Di menit-menit awal, entah kenapa, Gao tidak mempersiapkan kondimen ataupun bergerak, ia hanya begong saja. Merasa ada yang aneh, Ko pun membanyurnya dengan air dan menyuruh Gao untuk memasak dengan serius. Alhasil, Gao pun sudah mulai bergerak untuk memasak. Singkat cerita, satu jam pun berlalu. Ko mempersentasikan masakannya kepada juri yang nampak presentasenya seperti naga api. Juri pun suka dengan presentase masakan Ko dan juga rasanya. Kemudian, giliran Gao. Namun anehnya, ia tidak mempersentasikan kepada juri entah kenapa, ia malah memberikannya kepada Ko. Yang ternyata, bahwa makanan itu merupakan mie ayam yang pernah dibulat oleh Ko untuk Gao kecil semasa Ko meninggalkan Gao bersama Paman Hong. Dan amazingnya lagi, Ko pun merasa speechless dengan olahan mie itu dan kali ini ia pun mengagap Gao hebat. dengan hal ini, harapan Gao pun diapresiasi oleh ayahnya sendiri sudah terkabul. Beberapa hari kemudian, nampak Gao, Mei, Paman Hong, Pao, serta kawan-kawan berpesta makan-makan atas ulang tahunnya Restoran Seven yang ke-30. Mereka pun sangat gembira dengan keadaan sekarang. Film pun berakhir. film yang bisa dikatakan lumayan seru dan juga banyak sekali makna di film ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga, gak apa-apa. See you next time.